Tahun 2020, Indonesia menghadapi kondisi ekstraordinari, yaitu pandemi COVID-19. Seluruh aspek kehidupan terdampak oleh pandemi COVID-19. Masyarakat kecil mengalami kehidupan ekonomi sulit. Pelaku usaha mikro juga mengalami kesulitan karena penurunan tingkat permintaan maupun kapasitas produksi. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Wakaf Mikro hadir sebagai solusi. Untuk memperluas akses keuangan di Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. OJK mendorong transformasi pengembangan ekosistem digitalisasi Bank Wakaf Mikro. Pengembangan ekosistem digitalisasi Bank Wakaf Mikro mencakup 4 aspek sebagai berikut. Terkait dengan pengawasan, OJK melakukan digitalisasi pengawasan dengan Upgrading Dashboard BWM. Digitalisasi pembiayaan dilakukan melalui aplikasi BWM Mobile. Dengan aplikasi BWM Mobile, nasabah dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Digitalisasi operasional dilakukan melalui aplikasi BWM Halako. Dengan aplikasi BWM Halako dapat melakukan. Dengan aplikasi BWM Halako, diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik, khususnya selama pandemi COVID-19. Digitalisasi pengembangan usaha nasabah BWM dilakukan dengan layanan Marketplace BWM Boomdesk. Pada layanan Marketplace BWM Boomdesk, pelanggan dan nasabah BWM dapat melakukan traksasi jual-beli secara online. Selain melalui Marketplace BWM Boomdesk.com, BWM juga didorong untuk memasarkan produk ke marketplace lainnya dan sosial media. Digitalisasi pelaporan dan informasi dilakukan dengan aplikasi BWM Info. Aplikasi BWM Info menyediakan informasi terkait BWM kepada publik seperti berikut. Pada aspek pengawasan BWM, OJK mengembangkan sistem pengawasan digital melalui dashboard BWM secara host-to-host dan real-time. Hal ini memudahkan BWM melaporkan transaksi harian yang dapat langsung dimonitor pengawas OJK. Dengan pengembangan ekosistem digitalisasi Bank Wakaf Mikro, diharapkan dapat memperluas akses keuangan syariah di Indonesia, serta mendukung pemulihan ekonomi daerah. Mari dukung digitalisasi Bank Wakaf Mikro!